Sementara itu, Saudara, kebutuhan oksigen di RSUD Rubini Mempawa saat ini masih aman dan terkendali. Pasokan oksigen di RSUD Rubini Mempawa selalu lancar tanpa kendala. Ketersediaan kebutuhan oksigen di Rumah Sakit Umum Daerah Rubini Mempawa saat ini sudah teratasi meskipun sempat mengalami keterbatasan yang terjadi pada beberapa waktu yang lalu. Wakil Bupati Mempawa Muhammad Pagi mengatakan, secara umum untuk sementara ketersediaan oksigen di RSUD Rubini Mempawa aman dan terkendali. Muhammad Pagi menambahkan, pemerintah Kabupaten Mempawa akan selalu aktif melakukan koordinasi dengan perusahaan oksigen yang berada di Kota Pontianak. Pemerintah Kabupaten Mempawa juga berkoordinasi dengan pemerintah provinsi. Selain itu, pemerintah Kabupaten Mempawa juga akan terus melakukan pemantauan ketersediaan tabung oksigen di Rumah Sakit Rubini Mempawa. Ideal kebutuhan oksigen di RSUD Rubini Mempawa bisa menggunakan sebanyak 70 hingga 100 tabung oksigen dalam satu hari. Sudah teratasi, ibu selalu aktif berkoordinasi dengan perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Pontianak dan juga ibu selalu berkomunasi dengan Pak Gubernur. Tapi sama saya ini, Alhamdulillah, berkat dengan oksigen itu tidak terlalu sulilah. Apalagi Pak Gubernur itu sudah mendatangkan oksigen dari Malaysia yang 250 ribu ton. Berdasarkan data RSUD Rubini Mempawa, untuk ruang pasien isolasi COVID-19, pada hari ini yang tersedia ada 65 tempat tidur dan sudah terisi 39 orang yang terdiri dari 13 suspek dan 26 terkonfirmasi. Hingga kini masih ada 26 tempat tidur yang tersisa di ruang isolasi. Terima kasih telah menonton!